Intro Baiklah untuk soal nomor 35 mengenai perhitungan cepat rambat gelombang Diketahui suatu gelombang disini memiliki cepat rambat sebanyak 240 meter per second Kemudian panjang gelombangnya adalah 200 cm Ditanyakan berapakah frekuensi dari gelombang tersebut dalam hertz Nah untuk menyelesaikan soal ini maka kita perlu menulis rumus utama atau rumus dasar dari cepat rambat gelombang yakni V sama dengan frekuensi dikali dengan lambda Nah ini adalah rumusnya dimana V ini adalah cepat rambat Kemudian F adalah frekuensi Dan lambda ini adalah panjang gelombang Nah dari rumus ini kita sudah bisa menjawab soal di atas Kita sudah menemukan atau sudah mengetahui untuk V-nya Yang ini 240 V-nya sudah Kemudian lambdanya sudah Yang ini 200 cm Dan F-nya adalah yang dicari F-nya ini adalah frekuensinya yang dicari Nah sekarang kita turunkan rumus ini Sehingga dari rumus ini untuk mencari F Itu sama dengan V dibagi dengan lambda Nah ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menjawab soal di atas Sekarang kita masukkan Apa yang diketahui pada soal Frekuensi sama dengan V V-nya ini 240 Satuannya adalah meter per second Kemudian dibagi dengan lambdanya adalah 200 cm Nah karena disini satuannya masih cm Kita tulis terlebih dahulu saja 200 cm Nah satuannya masih cm Sedangkan yang diadakan adalah meter Maka kita harus mengubah satuannya terlebih dahulu Ya ini kita ubah ke sistem SI Jadi 240 Yang ini masih tetap meter per second Karena sudah satuan internasional Sedangkan yang bawah cm ini kita ubah ke meter Jadi 200 cm ini ternyata sama dengan 2 meter Nah kemudian karena disini sudah sama bisa kita coret Sehingga frekuensinya hanya tersisa 120 240 dibagi dengan 2 Yang ini 120 hertz Maka ini adalah jawaban dari soal ini Kita tulis kesimpulannya Kesimpulannya Sehingga Frekuensi Gelombang Gelombang Tersebut Adalah 120 hertz Terima kasih.